Terima kasih telah menonton Terjadi akibat korsleting listrik di salah satu kamar kos Tugas damkar wilayah Jakarta Timur Segera melokalisir area bangunan yang terbakar Agar tak merembet kebangunan lainnya Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Api berhasil dipadamkan Setelah satu jam Tugas damkar mengerahkan 15 armada Beserta 75 personil Dari Jakarta Helmusat yang bati melaporkan Sebuah tower operator telekomunikasi Diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata Di Kabupaten Puncak, Papua Tengah Sebuah minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Menjadi sasaran perampokan bersenjata api Presiden dan Ibu Negara Mengenakan pakaian adat Kepulauan Tanimbar, Maluku Saat menghadiri sidang tahunan MPR RI 2023 Mulai hari ini Kami hadirkan persembahan spesial Food RCTI dan Kemerdekan RI Menapaki Indonesia Tanah para pejuang Yang memotret sisi lain Di balik keindahan Cianjur, Jawa Barat Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi Sejumlah laporan menarik lainnya Akan hadir menemani aktivitas pagi Anda Pertempatan dengan perayaan ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Bersama saya Raisa Nadia Berikut seputaranya sepagi selengkapnya Pemirsa sebuah tower operator telekomunikasi Diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata Di Kabupaten Puncak Papua Tengah KKB yang diduga pimpinan Numbuk Telenggen Juga merusak dua rumah warga Kamakiri jumpa kita pagi ini News group terbesar segera hadir Tunggu Kamis 31 Agustus 2023 Saya Raisa Nadia Undur Diri Dirgahayu Republik Indonesia Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.